Apa bentuk-bentuk organisatorisnya? Apa basis sosialnya? Jadi kembali ke masalah basis sosial. Nah, dan yang di sini buat saya penting adalah karena kita melihat bahwa tidak di tempat seperti Amerika, misalnya di bawah Trump, orang yang disebutnya kelas sosialnya berbeda, dan mempunyai perbedaan kepentingan yang sebetulnya sangat besar. Pengusaha yang mendukung Trump dengan petani di Oklahoma yang mendukung dia itu ada kepentingannya yang sangat berbeda. Tetapi homogenize dengan adanya Trump ini sebagai working for MD, di sini itu fahil, gitu kan. Nah, yang penting buat saya di sini adalah bahwa populisme itu melakukan itu dengan menggunakan whatever cultural resources that are contextually available. Jadi di Indonesia, the cultural resources yang memungkinkan itu adalah dua, nasionalisme dan Islam. Makanya menurut saya, kita mempunyai apa yang saya sebut sebagai Islamic populism. itu adalah bentuk populisme yang menggunakan simbol-simbol dan terminologi dan bahasa agama Islam untuk mengaburkan perbedaan diantara orang-orang yang menganggap dirinya semua bagian dari umat yang lebih luas. Umat itu kan sebetulnya macam-macam, ada yang kaya, ada yang nisik, ada yang cahat, ada yang baik. Posisi sosialnya beda-beda. Tapi dia bisa berpikir bahwa saya turun ke monas, kita semua sama. Ini supir saya merasa bahwa dia sama dengan ini. Dengan pengusaha-pengusaha atau politikus-politikus gitu yang naik panggung dengan hati berisik. Kok bisa, gitu, belum hati saya gitu. Ya karena, ya lah, kok, saya ini sama-sama saya merasakan soliditas. Karena apa? Karena semua memakai bahasa agama. Dan kenapa bahasa agama yang mengema? Karena bahasa agama itu juga dapat, apa namanya, di arahkan kepada isu-isu seperti keadilan sosial. Ya, itu karena sejarah dari gerakan Islam Indonesia. Yang kalau kita terus suruh ya kembali kepada syarikat Islam dan sebagainya. Ini adalah gerakan-gerakan yang menuntut keadilan sosial. Dan menuntut kenaikan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik dari muslim. Jadi, apa namanya, pada dasarnya, saya melihat populisme ini sebagai, kurang lebih gini ya, indinya gitu ya. Saya lihat populisme ini sebagai An Asymmetrical Class Alliance. Jadi, aliansi antarkelas yang sifatnya asimetris. Di mana ada kelas-kelas sosial tertentu yang mengambil peranan yang lebih besar gitu ya. Yang memimpin gitu. Dan yang lainnya itu, mengikutin gitu. Dan definisi dan parameter dari perjuangan bahasa-bahasa yang digunakan itu cenderung memuntukkan pihak yang yang memimpin itu. Efek sosialnya adalah yang saya sebut sebagai dan saya masih belum ketemu juga bahasa Indonesia ini The Suspension of Difference. Tertundanya keberagaman. keberagaman. Tidak ada yang benar-benar. Apa? Daniel Bersambil. Suspension of Difference. Jadi, kira-kira Suspension of Difference itu artinya bahwa keberagaman itu kebedaan-kebedaan kita seakan-akan hilang. Seakan-akan hilang. Dan dia bisa hilang terutama kalau seperti dalam koneksi populisme kita ini di-juxtapose, di-kontraskan terhadap yang bukan kita. Yang bukan kita, yaitu yang bukan umat dalam hal ini adalah orang Cina, orang Kristen, orang asing, dan yang tidak bisa dihitung sebagai bagian dari umat. Jadi, populisme itu yang biasanya dianggap sebagai politik inklusif sebetulnya membawakan pola-pola politik eksklusif dan inklusif baru. Itu saja. Dia tidak semenuhnya inklusif juga. Menurut saya itu adalah satu falsi di dalam memahami populisme. Bahwa dia itu inklusif. Semua orang malunya. Ada yang didefinisikan sebagai bagian dari the people dan ada bagian yang tidak menjadi bagian dari the people. Itu kan mahu the inclusion and exclusion yang baru. Dan kalau dalam populisme yang sifatnya konvensional, seperti Perom, yang Pargas, ini kan classical populism. The people itu adalah yang di juxtapose atau dikontrastan dengan elit. Nah, dalam Islamic populism, menurut saya, yang terjadi adalah the people is substituted diganti oleh istilah the umat. Jadi, the umat are the people. dan narasi dari the people adalah seperti di kemungkinan dari tadi oleh dua menitian lagi adalah narasi dari the marginalized. Dari the oppressed. Ya kan? Nah, inilah yang apa namanya yang kemudian akan membawa alat yang sifatnya emotive dan passionate di dalam politik. Karena apa? Itu juga juga di rakitnya lewat bahasa-bahasa yang sifatnya emotive. Karena apa? It has to have cultural resonance. Kalau kita di Brazil mau bikin gerakan populis berpakaian Islam yang gak laku. Ya kan? Kita di Yunani mau pakai populisme Yahudi yang gak laku. What is culturally available? Kalau di Amerika Serikat the idea of the white working class male yang selama ini tertinggal oleh globalisasi. Itu cultural resource yang berguna buat Trump. And it's different in different places. Menurut saya Islamic opulism di Indonesia sebetulnya belum bisa dibilang berhasil. Malah boleh dibilang selama ini lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Dan disebut oleh Robert itu saya membandingkan Indonesia dengan dua negara lain yaitu Turki dan Mesir. Secara ini lah secara gampangan ini ada tiga trajektori Islamic populism yang berbeda. Di Turki Islamic populism itu menguasai negara. Jadi berhasil menguasai negara. Di Mesir ikhwan muslimin sebelum dihancurkan oleh minister baru-baru ini menguasai civil society. Menguasai negara setahun doang. tetapi menguasai civil society. Populisme Islam di Indonesia tidak pernah menguasai negara ataupun civil society. Jadi itu suatu kelontaran yang mungkin yang semua orang akan menerimanya di sini. Dan saya punya alasan untuk menjelaskan kenapa itu bisa terjadi selalui pendekatannya ekonomi politik. satu hal yang memungkinkan AKP di Turki itu memimpin gerakan populisme Islam yang berhasil menguasai negara adalah dia berhasil memang membentuk cross-class alliance yang diperakit dengan bahasa keislaman yang solid dan coeran. Kenapa dia bisa melakukan itu? Antara lain menurut saya karena proses neoliberalisasi liberal yang neoliberalisasi global yang menjamah Turki terutama sejak tahun 80-an justru membentuk kelas kapitalis besar muslim di Anatolia jadi provinsi-provinsi di luar Istanbul kenapa mereka yang export-oriented businesses jadi ketika Turki membuka ekonomi ke pasar dunia inilah yang mengambil keuntungan jadi sekarang ini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di Turki memang mayoritas masih perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan regime kemalis sebelumnya yang sekuler seperti perusahaan pos, tabanshi dan sebagainya tetapi juga sudah mulai masuk itu perusahaan-perusahaan yang di bawah organisasi yang namanya musya yaitu adalah semacam kadir islam nah akibatnya apa? akibatnya adalah bahwa ada sumber dana ada financial dan material resources yang bisa dipakai untuk tidak hanya simbolik saja memperokok gerakan populis itu tapi juga secara material jadi apa namanya misalnya begini bagaimana mereka bisa membawa ini ya orang kelas bawah yang pertama kalau kita pergi ke Istanbul atau kota-kota besar lainnya itu kita bisa seperti di Indonesia banyak slum orang-orang miskin semua gitu cara mereka untuk memerakit orang-orang ini untuk masuk ke dalam populis Islamic lines itu adalah mereka menilu apa namanya model dari kewan muslim yaitu mereka memberikan jasa sosial dan kesehatan dan cara kemudian kepada orang-orang miskin sehingga itu mereka orang-orang miskin yang pergi dari desa pergi ke kota kemudian gak jelas ininya rimbanya yang merasa bahwa ini gerakan islam ini adalah gerakan yang memang kemajuban kepentingan saya gitu itu kan model yang dipilu dari kewan muslim yang di Mesir di Mesir itu juga digunakan antara lain juga karena sebetulnya in contrast to banyak pemahaman tentang Mesir sebenarnya di tahun 80-an ikwan itu sudah mengakui negosiasi dengan pemerintah mubarak sehingga dia sudah bisa masuk politik secara informal dan bisa masuk bisnis sehingga di tahun 90-an dan waktu saya kesana di tahun 2010-an kita bisa pergi ke daerah-daerah selam di mana orang bisa mengatakan oh itu rumah sakitnya ikwan itu kliniknya ikwan itu tempat penyedia jasa sosial yang memiliki ikwan jadi itu dia berhasil merakit kelas bawah kelas pengusaha dan kelas menengah yang dari universitas dan sebagainya yang tadi saya bilang itu mempunyai aspirasi tinggi tetapi ternyata aspirasinya itu realisasinya dibentulkan pada relajir sosial di mana semuanya dikuasai oleh elit jadi ini apa tiga jenis persenaksi yang digabung di dalam populisme islam turki dan mesir yang berhasil sebelum kalau di mesir ya berhasil sampai diaturkan oleh militer terbarunya kalau di indonesia gak ada itu kenapa private sector dari apa namanya private sector itu dikuasai oleh ya masalah historis oleh orang yang bukan bagian dari rumah Cina gak mungkin kan itu menjadi bagian dari gerakan rumah kan PKS kan berusaha dia buka itu dengan alapan perusahaan-perusahaan Cina masuk tapi tidak atau bisa itu adopsi keluarga suatu sebagai bagian rumah tapi itu kan ya artinya itu ada komplikasi-komplikasi lainnya lagi gitu tapi gak ada kesempatan kesitu tapi kira-kira yang gitu di indonesia ini gak ada kelas kapitalis besar yang culturally muslim sehingga tidak bisa apa namanya menopang itu gerakan populisme islamis itu untuk naik ke atas ataupun turun ke bawah sehingga populisme islamis ini ketimbang sebuah cross-class alliance yang cohappen sebetulnya adalah gerakan kelas menengah jadi itu kalian-tali yang di universitas di universitas nya susah ropet ha? ropet udah masuk rumah oke sekarang saya lompat ya karena saya kayaknya ngomong terlalu lama Sebelum Anda bosen dengan saya, saya sudah bosen dengan diri saya sendiri Nah, menurut saya ya Populisme Indonesia ini muncul karena hal-hal seperti itu Apa? Pernama, kecewaan terhadap demokrasi Kedua, kecewaan terhadap struktur sosial Dimana ya itu 1% menguasai 50% Dan untuk naik ke atas susah sekali Sekolah kayak apapun juga ya Kalau dari keluarga miskin ya susah banget gitu mau naik ke atas Ya, kecuali punya koneksi segala macam ini ya Gimana mau naik ke atas di dalam struktur sosial Dimana kelas itu isu tertanam gitu kan Jadi, menurut saya langkah belakangnya seperti ini juga gitu ya Nah, sekarang sebenarnya pertanyaan lain dari populisme itu adalah Does populism, apakah populism itu mewakili suatu tantangan yang fundamental terhadap suatu-satu school? Menurut saya tidak selalu Dan bahkan mostly it doesn't Itu yang membedakan gerakan populisme dari gerakan komunisme Oke, and Kenapa saya bilang gitu? Menurut saya, ya menurut saya Dugaan saya Yang sedang terjadi adalah Populisme di Indonesia dalam bentuknya yang Islam, tapi juga dalam bentuknya yang rasionalis Yang belum saya cerahkan, tapi saya belum sampai menemukan ini Itu bukannya Apa namanya Mewakili suatu tantangan yang fundamental Terhadap Apa? Supersosial, iklim, politik yang ada Pernah dari status school Tapi justru menurut saya Diserap Oleh status school itu Jadi, dia tidak menentang Menurut akan fundamental challenge Dia diabsorb Oleh struktur sosial itu Sehingga muncul satu Tesis yang Sedang saya jembatkan Berpulisan-pulisan sekarang Papua Yang terjadi adalah Di Indonesia ini adalah Kompetisi antar paksi-paksi oligarki Menggunakan populisme Di dalam persaingan tentang mereka sendiri Sebagai saran untuk mengundisasi massa Untuk memperbuat Memperbuat kepentingan-kepentingan Dari oligarki itu sendiri Jadi Jadi, kalau kita bilang Misalnya itu Ada yang bilang bahwa Cukup itu Seperti populisme nasionalis Kalau yang sini ini Populisme islam Nah, menurut saya ini juga geliru Karena apa? Impuls populisme nasionalis Dan impuls dari populisme islam itu Kalau sudah ketemu dengan oligarki Itu bisa bau Dalam arti Contohnya Ada yang NU di sini? Gak apa-apa ya? Singkul sedikit Gak apa-apa ya? Jadi, kalau ngelawat NU Dalam menghadapi Apa? 4.11 dan 2.12 itu Memakai Pluralisme sosial Dan simbol-simbol nasionalistis Dalam Apa namanya Ya, aliansinya dengan Dengan istana Tapi, lihat ke Jawa Timur Dimana mungkin mereka Akan menghadapi Calon, gubernur, dan perpuan Udah mulai muncul Bahasa-bahasa Agama Yang mengatakan bahwa Perempuan gak boleh dimimpin Jadi, dia bisa pakai yang mana aja Menurut saya Akomodati Dan bukan aja dari sisi itu Nah, oh gitu Dia mau pakai yang nasionalist Dia mau pakai yang islam Saya enak perutnya aja Menurut saya Gatuh burmantyo Kalau ngomong depan Nabi berisik Ya, biar islam Tapi, dia mau ngomong tentang Kepuda Pak Casino Ya, maka Jadi, menurut saya Ini, apa namanya Impulse populisme Itu adalah memang ekspresi dari Kecewaan Mengimpulasi dan sebagainya Di Indonesia itu Dia adalah Apa ya Cross-class lines Yang sebetulnya Alentak gitu Incomplete Sehingga Sangat fragile Sangat tenuous And anyway All populist alliances Are tenuous Karena apa Ya, begitu banyak perbedaan Mau disatukan Dia bisa menyatu Terutama kalau ada Konflik Jadi, makanya perlu Konflik terus Perlu konflik terus Kalau enggak Semangat bersatunya Itu hilang Sudah Nanti bikin toko Gitu ya Tokonya bangkrut Parah lagi Tapi parah lagi Kalau udah bangkrut Terus Itu Jadi, menurut saya Itu yang terjadi Sekarang ini adalah Bahwa Oligardi Sedang mendomestikasi Dan menyerah Gelombang populisme Indonesia Sehingga Pada saat ini Tidak bisa diharapkan Sebagai Source of challenge Terhadap Status quo Saya kira udah gitu aja dulu ya Terima kasih Terima kasih